Saya lagi dulu pendekat, jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erma Muhammad Kenstia Berasal dari Politeknik Niklimalang Jurusan D4 Teknik Informatika Kelas TI2B Di sini saya akan Menjelaskan tentang REST Server dan REST Client Yang dimana saya sudah mendapatkan tugas dari Mata kuliah pemrograman web lanjut Lanjut ke video Untuk video kali ini Di sini Saya akan menerangkan bagian REST Server dulu Dimana REST Server akan melakukan Get, Put, Delete, dan Update data dari si servernya Di sini untuk melakukan pengecekan REST Server Install dulu post media Pertama Kita membuat Library Dimana untuk mengontrol si REST Servernya Dan membuat Construct function Untuk melakukan load model dari si game ini Mi Ini adalah codingan untuk Get data dari si server Ini melakukan Delete data dari si REST Server Dan ini melakukan Post data dari REST Server Dan ini melakukan update data dari si REST Server ster Lanjut ke model yang tadi Dec Lalu Lanjut ke model nya yang tadi dan ini untuk melakukan update data game yang berada di model game dari desktop tadi lanjut untuk melakukan pengecekan datanya disini kita buka postman dulu pilih menu gate, lalu non dan alums untuk url nya, lakukan seperti ini ini untuk data dari controller tadi dan ini untuk bagian folder api melakukan send seperti ini dan tampilannya akan seperti ini di bagian postman bila berhasil melakukan update data untuk bagian post data, ini menu post, url nya seperti tadi ya dan klik ke, buat ke nya dan value nya sesuai dari database dari desktop tadi untuk id game, karena id game nya auto increment jadi tidak usah ini untuk input datanya lalu send akhirnya data berhasil dibuat oleh kita melalui postman ini dan untuk melakukan update data kita perlu id juga id nya sesuai dari auto increment tadi yang di bagian database tabel si game ini lalu klik send ini file-nya karena kita belum melakukan update data kita lakukan update data dulu seperti ini atau dan ini ganti 200 atau gimana terserah dan ini game dengan ini 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 kita taruh file-nya ke dalam folder si reserver-nya agar bisa terbaca oleh si postman ini lalu send dan berhasil data berhasil di update untuk melakukan update kita hanya perlu memanggil si id nya saja seperti ini lalu lakukan delete pada postman data berhasil di delete seperti ini akan tampilannya lalu kita lari ke si res client nya untuk res client tampilan saya seperti ini ya tampilan res client bagian user tapi game ini melakukan get data dari si server-nya menuju ke si client nya codingannya seperti ini ini untuk tampilannya lalu untuk si kontrolernya bagian home mana kontrolernya ini dia home ini untuk melakukan get data dari tampilan indeks tadi seperti ini dia akan melakukan load data view dari game tak model dimana game model tadi mengambil barang seperti ini agar kita dapat melakukan get data push data post data post data dan delete data dari si client server maka kita perlu menginstall gazel http ini sebelum menginstall gazel http ini kita memerlukan instalan composer cari di visual studio bagian ini bila sudah maka kita cari codingannya untuk menginstall composer seperti ini lalu kita install di terminal si visual studio code nya ini ini dan disini untuk function construct nya dia melakukan load data dari si server lalu base url bagian up ini dan ini adalah tadi sudah saya jelaskan ini adalah untuk melakukan get data dan ini adalah melakukan get data by cid dari tabel game dari reserver nya ya begitulah dan ini untuk melakukan hapus data ini melakukan up tambah data atau post data dari reserver nya untuk client server dan ini adalah update data game dari client server nya yang mengambil dari reserver nya seperti itu kembali lagi ke tampilan tadi disini sudah saya jelaskan dari gate dari si client server eh client reser client menuju si reserver nya lalu kita lari ke client admin admin seperti ini tampilannya dia melakukan get data game tadi dari admin ini melakukan get data tadi reserver nya dimana datanya seperti ini dari controller seperti ini dia akan melakukan get data dari si server nya melalui melalui load model game load game model tadi untuk bagian gambar ini ini adalah melakukan edit dimana edit function nya seperti ini dari controller nya dia mengambil id per id game dan melakukan load dari data game model tadi melalui get game by id seperti itu untuk si data user nya tampilan data user nya seperti ini 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 adalah tampilan data user si admin bisa melakukan action aktif dan menonaktifkan dari data si user nya bila kita melakukan aktif akan aktif bila kita mengklik nonaktif seperti ini pada status dari si user nya diaktif maka dia tidak bisa melakukan login seperti ini kan biar dia melakukan aktif karena admin tadi melakukan action dimana si user nya tidak bisa melakukan login maka kita perlu seperti ini data user nya melakukan aktif tab aktif lalu melakukan login seperti ini cukup sekian dari saya bila ada kesalahan mohon maaf dan kesempurnaan hanya milik Allah semata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time